Kita ke sorotan lain saudara, seorang kakek lanjut usia yang bekerja sebagai buruh tebang tebu di Tulang Bawang Provinsi Lampung digaji majikan dengan uang mainan. Inilah uang mainan hasil keringat yang diberikan kepada seorang kakek tua atas jerih payahnya sebagai buruh tebang tebu. Mandor memberikan uang mainan ini sebagai gaji atas jerih payahnya. Si kakek baru mengetahui bahwa uang yang ia dapatkan adalah mainan kertas setelah ia pergi ke pasar untuk membelanjakan uangnya. Namun para pedagang memberi tahu bahwa uangnya palsu. Meski setelah viral pihak perusahaan lalu memberikan uang pengganti, namun aparat kepolisian setempat turun tangan menyelidiki kasus ini. Dalam pembuktian, ini kan kita harus cek dulu apakah benar uang yang dibayarkan kepada si kakek ini adalah uang mainan atau tidak. Kami masih dalam penyelidikan kasus ini.